KELILING LINGKARAN Kalian harus tahu ya KELILING LINGKARAN Sama dengan P x D Itu jika diketahui diameter Ada juga KELILING Sama dengan 2P R Itu jika diketahui Jari-jari Nah, mengapa kalau diketahui diameter Kalian menggunakan rumus kelilingnya P x D Nah, itu untuk memudahkan kalian Dalam mengerjakan suatu soal Jadi, kalau diketahui diameternya Kalian menggunakan rumus kelilingnya itu P x D Tetapi kalau yang diketahui jari-jarinya Kalian bisa menggunakan rumus keliling itu 2P R Nah, kita lanjut Di mana kita menggunakan P-nya P itu bisa 22 per 7 Atau juga bisa menggunakan P itu 3,14 Tapi perhatikan Kapan kita menggunakan P itu 22 per 7 Dan kapan kita menggunakan P itu 3,14 Perhatikan baik-baik Kita menggunakan P 22 per 7 Itu jika jari-jari atau diameternya itu Merupakan kelipatan 7 Nah, kalau P-nya menggunakan 3,14 Itu berarti jika jari-jari atau diameternya itu Bukan kelipatan 7 Nah, berarti kalian harus hafal ya Kelipatan 7 itu berapa saja 7,14,21,28 Dan seterusnya ya Merupakan bilangan kelipatan 7 Maka kalian akan sangat mudah sekali Untuk mengerjakan keliling lingkaran Paham ya, rakanan? Oke, kita lanjutkan Ya Sekarang kita akan mempelajari sebuah contoh Contoh yang pertama Hitunglah keliling lingkaran berikut ini Di sini ada gambar lingkaran Ya, kalian lihat Yang pertama kali adalah Diketahui Diketahui apa? Kalian lihat Apa yang diketahui? R Sama dengan 14 cm R itu apa? Jari-jari Iya, betul Jari-jarinya 14 Berarti kita menggunakan P-nya berapa? Betul sekali P-nya adalah 22 per 7 Paham ya? Nah, setelah itu Ditanyakan Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Keliling lingkarannya berapa cm? Jawabnya Jangan lupa tulis rumusnya Karena yang diketahui adalah jari-jari Maka kita menggunakan rumus keliling lingkaran Maka kita menggunakan rumus keliling lingkaran sama dengan 2P-R 2 kali P kali R R itu jari-jari Sehingga bagaimana jawabannya? Ya K Atau keliling Sama dengan 2 kali 22 per 7 Kali 14 Dimana 14 itu adalah jari-jarinya 22 per 7 itu adalah P-nya Ya Oke, lanjut ya Penyebut 7 dengan angka 14 Itu dapat dicoret Ya tidak? Ya Sehingga menjadi bagaimana? Ya Sehingga menjadi seperti ini 7 dicoret dengan 14 Artinya Yang bisa dibagi dengan 7 itu adalah 14 7 dibagi 7 mendapatkan 1 14 dibagi 7 mendapatkan 2 Ya Paham ya sampai sini ya Oke Nah sekarang jadinya berapa kelilingnya? Ya Keliling lingkaran tersebut yaitu 2 kali 22 Kali 2 cm Per 1 Sehingga Keliling lingkaran di atas Adalah 88 cm Ya Jadi Keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm Ya Cukup jelas ya Oke Kita lanjut Ke contoh yang berikutnya Ya Kita lanjut sekarang Contoh yang kedua Di sini ada lingkaran Nah lingkaran ini Berjari-jari 35 cm Ya Perhatikan Hitunglah keliling Lingkaran tersebut Nah tadi sudah tahu ya Diketahui apa? Diketahui Jari-jarinya adalah 35 cm Nah berarti Nah berarti Kalau jari-jarinya 35 cm Kita menggunakan Pi-nya berapa? Ya Pi-nya 22 Per 7 Mengapa kalian menggunakan Pi-nya 22 Per 7? Betul sekali Karena 35 itu Merupakan Kelipatan dari 7 Ya Sudah ngerti ya Oke sekarang ditanyakan Keliling lingkaran Berapa cm? Kita jawab Seperti biasa Dalam menjawab Perhatikan Tulis rumusnya Keliling Sama dengan 2 Pi R 2 kali Pi Kali R Ya Keliling Sama dengan 2 Kali Pi-nya 22 Per 7 Kali R-nya 35 cm Ya Keliling lingkaran Menjadi seperti ini Perhatikan 2 kali 22 Kali 35 Per 7 Nah Bilangan yang bisa Dibagi Itu boleh dicoret Yaitu Bilangan berapa? Bilangan 7 Dengan 35 Masing-masing Dibagi 7 ya Karena tadi kan Merupakan Kelipatan 7 Ya 7 dibagi 7 1 35 Dibagi 7 5 Sehingga menjadi Bagaimana? Ya Keliling Sama dengan 2 Kali 22 Kali 5 cm Karena tadi sudah dibagi ya Dengan 7 Tadi ya Oke Sehingga menjadi berapa Kelilingnya? Ya Keliling Sama dengan 220 cm Jadi Keliling Lingkaran tersebut Adalah 220 cm Jelas ya Anak-anak? Contoh yang ketiga Hitunglah Keliling Keliling Lingkaran ini Ya Di sini ada lingkaran yang diketahui jari-jarinya berapa? Ya Jari-jarinya adalah 10 cm Kita lihat Diketahui R Sama dengan 10 cm Ingat Berarti P yang digunakan berapa? Ya Betul sekali P yang digunakan yaitu 3,14 Mengapa kalian menggunakan P 3,14? Karena Jari-jarinya Bukan Merupakan Kelipatan 7 Pintar sekali Oke Sekarang ditanyakan Ditanyakan Berapa keliling Lingkaran? Pasti dalam cm Ya Masih dalam cm Jawab Keliling Sama dengan 2 P R Karena yang diketahui Masih jari-jari ya Oke Tinggal dimasukkan saja Angka-angkanya ke dalam Rumus Sehingga menjadi bagaimana? K Sama dengan 2 Kali 3,14 Kali 10 Ya 3,14 nya itu apa? P nya Ya Kali R nya 10 cm Sehingga menjadi berapa? Ya Keliling Sama dengan 62,8 cm Jadi Keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm Mudah sekali kan? Iya Kuncinya adalah di jari-jari atau di diameternya Dia merupakan kelipatan 7 atau bukan Ya Kalau kelipatan 7 kalian menggunakan P nya 22 per 7 Tetapi kalau bukan kelipatan 7 Kalian gunakan P nya itu adalah 3,14 Ya Sungguh mudah sekali Oke Lanjut Contoh yang keempat Contoh yang keempat Itulah keliling lingkaran ini Ya Ini sekarang gambarnya berbeda dengan ketiga contoh yang tadi ya Kalau ketiga contoh tadi diketahui jari-jarinya Nah sekarang diketahui apanya? Ya 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 betul sekali Diketahui diameternya Diameternya berapa? 12 cm Ingat 12 cm Berarti P yang digunakan adalah 3,14 Mengapa kalian menggunakan P nya 3,14? Karena diameternya bukan kelipatan 7 Pinter sekali Oke Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah masih dalam keliling lingkaran ya Oke Jawab Nah Perhatikan Tulis rumus Apa rumus yang akan kita pakai? Ini diketahui diameter Berarti rumus yang kita pakai Lebih memudahkan kalian Karena diketahui diameter Maka kalian gunakan saja rumus yang keliling sama dengan P kali D P D Ya Untuk memudahkan kalian mengerjakan Karena yang diketahui adalah diameternya Nah dengan begini kalian akan mudah mengerjakan Oke kita lanjut Bagaimana cara pengerjaannya? Keliling sama dengan 3 3,14 Kali 12 cm Karena 12 cm itu adalah diameternya Dan 3,14 itu adalah P nya Sehingga menjadi berapa? K Sama dengan 37,68 cm Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 37,68 cm Ya Sangat mudah sekali bukan? Oke Lanjut contoh yang kelima Ya Semakin banyak contoh-contoh latihan kalian pasti akan memahami Hitunglah keliling lingkaran berikut ini Ya Ada lingkaran Ini masih yang diketahui apanya? Diameternya Iya diameternya Berapa diameternya? 42 cm Oke Diketahui Diameternya sama dengan 42 cm Perhatikan Diameternya 42 cm P yang digunakan berapa? Betul sekali P yang digunakan adalah 22 per 7 Mengapa kalian menggunakan P nya 22 per 7? Karena Diameternya Merupakan Kelipatan 7 Pintar sekali ya Oke Mari kita lanjutkan lagi Ditanyakan Masih keliling lingkaran Ya Masih keliling lingkaran Jawab Seperti biasa Dalam menjawab Tulis rumus Supaya kalian tetap ingat K Sama dengan P kali D Dimana P nya Kita gunakan berapa tadi? 22 per 7 D nya berapa tadi yang diketahui? 42 cm Mudah sekali ya Ya Untuk memudahkan mengerjakan Karena yang diketahui adalah diameter Maka kalian gunakan rumusnya Keliling Sama dengan P kali D Oke Kita lanjut menjawab pertanyaannya Ya K Sama dengan 22 per 7 Kali 42 cm Seperti biasa Karena melupakan kelipatan 7 Pasti ada yang bisa dibagi 7 Yaitu 7 dengan 42 42 dibagi 7 itu adalah 6 Sehingga menjadi Kelilingnya sama dengan 22 kali 6 per 1 Berapa itu 22 kali 6 per 1? Ya 132 cm 132 cm Jadi Keliling lingkaran tersebut adalah 132 cm Ya Sangat mudah sekali bukan? Anak-anak Ya Untuk kalian lebih memahami Kalian bisa mengulang-ulang contoh-contoh yang Sudah menjelaskan tadi ya Oke Paham semua ya Paham semua ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!